Learning Management System LMS Edukasi Keuangan OJK Merupakan media pembelajaran secara online yang memuat berbagai materi literasi keuangan LMS Edukasi Keuangan OJK bertujuan untuk mempermudah Anda Dalam mengakses pembelajaran dan pelatihan materi literasi keuangan yang lebih lengkap Credible, user-friendly, dan interaktif Selain itu, Anda juga akan mendapatkan poin yang dapat ditukarkan dengan merchandise yang menarik lho Materi pembelajaran disajikan dengan format yang beragam seperti animasi, e-reading, dan kuis interaktif Lalu, bagaimana sih cara mengakses LMS Edukasi Keuangan OJK? Saksikan video berikut ini LMS Edukasi Keuangan dapat diakses melalui tautan lmsku.ojk.go.id Anda akan masuk di tampilan awal situs di mana terdapat dua pilihan yang dapat diakses Yaitu LMS Edukasi Keuangan OJK dan Repository Literasi dan Edukasi Keuangan Apabila Anda memilih Repository Literasi dan Edukasi Keuangan, maka Anda akan masuk ke laman miniset sikapi uangmu Pada laman ini, Anda dapat mengakses berbagai materi literasi dan edukasi keuangan, serta dapat mengunduh secara gratis Apabila Anda memilih LMS Edukasi Keuangan OJK, maka akan diarahkan ke laman masuk LMS Apabila belum memiliki akun, maka Anda dapat memilih pilihan registrasi sekarang Pada halaman registrasi, Anda perlu mengisi data diri mulai dari nama lengkap, membuat nama pengguna, serta kata sandi yang akan digunakan Jika telah mengisi semua data dengan benar dan lengkap, isi kode CAPTCHA dan klik Syarat dan Ketentuan untuk melihat informasi tentang syarat dan ketentuan penggunaan LMS Lalu, checklist persetujuan bahwa Anda setuju dengan syarat dan ketentuan, dan klik Submit untuk menyelesaikan proses registrasi Setelah itu, admin LMS akan melakukan verifikasi terhadap akun Anda Proses verifikasi dilakukan pada hari kerja, Senin sampai Jumat, maksimal 1x24 jam sejak registrasi dilakukan Setelah admin LMS memverifikasi akun Anda, Anda akan menerima email yang berisi link aktifasi Untuk melakukan aktifasi, klik link tersebut Setelah melakukan registrasi dan aktifasi akun, Anda dapat masuk ke sistem LMS Edukasi Keuangan OJK dengan memasukkan nama pengguna dan kata sandi yang telah dibuat Jika lupa terhadap kata sandi yang telah dibuat, Anda dapat memilih fitur Lupa Kata Sandi untuk melakukan perubahan kata sandi Selanjutnya, masukkan kode CAPTCHA dan klik Pilihan Masuk Setelah berhasil masuk di LMS Edukasi Keuangan OJK, akan terlihat tampilan beranda LMS yang terdiri dari Notifikasi yang berada di pojok kanan atas yang berisikan pemberitahuan seputar aktivitas pada LMS Banner iklan berisi informasi update mengenai LMS Edukasi Keuangan OJK dan berita terbaru mengenai industri jasa keuangan Lalu di bawah banner iklan, terdapat dashboard berisi ringkasan informasi mengenai riwayat poin Anda Informasi pertama adalah jumlah poin tahun berjalan yang merupakan akumulasi jumlah poin tahun berjalan yang didapatkan dari seluruh aktivitas yang dilakukan pada LMS Poin ini dapat ditukarkan dengan merchandise yang tersedia Selanjutnya adalah informasi mengenai peringkat yang menunjukkan peringkat Anda dari seluruh peserta yang menggunakan LMS Peringkat ini ditentukan berdasarkan perbandingan akumulasi jumlah nilai posttest yang diikuti saat mengakses modul pembelajaran Lalu, informasi terkait jumlah sertifikat yang Anda miliki Sertifikat didapatkan apabila telah menyelesaikan suatu modul dan mendapatkan nilai posttest minimal 50 Untuk melihat sertifikat Anda, klik angka pada jumlah sertifikat Lalu, pada bagian modul yang telah diakses, Anda dapat melihat modul-modul yang telah diakses dan melanjutkan pengerjaan modul dengan klik modul yang diinginkan Selanjutnya, modul yang direkomendasikan Bagian ini menampilkan modul-modul yang direkomendasikan sesuai dengan kategori segmen Segmen adalah informasi diri Anda terkait kategori peserta Misalnya, di video kali ini, segmen yang dipilih adalah mahasiswa Anda dapat mengerjakan modul yang diinginkan dengan cara klik masuk pada modul yang dipilih Pada bagian ini, terdapat fitur cari modul untuk mencari modul berdasarkan kata kunci dan fitur urutkan untuk mengurutkan daftar modul sesuai abjad Selain modul yang direkomendasikan, ada juga modul yang tersedia di mana Anda dapat mengakses seluruh modul yang tersedia di dalam LMS Serta juga dapat memanfaatkan fitur cari modul dan urutkan Selanjutnya, pada bagian bawah halaman beranda, terdapat dua situs yang dapat diakses Pertama adalah e-library Ketika Anda klik lihat di sini, Anda akan menuju ke situs e-library OJK yang berisi koleksi-koleksi seperti buku fisik, buku digital, dan koleksi internal di OJK Selanjutnya, Anda dapat mengakses mini set sikapi uangmu dengan cara klik masuk untuk mendapatkan berbagai materi literasi dan edukasi keuangan yang dapat diunduh secara gratis Untuk mengakses informasi profil, Anda dapat klik pada logo akun di pojok kanan atas beranda LMS, lalu pilih profil saya Selanjutnya, Anda dapat melihat informasi data diri yang telah diisi Anda dapat mengubah atau memperbarui informasi data diri dengan mengubah profil data diri, kemudian klik ubah profil Anda juga dapat mencetak data profil dengan klik cetak profil Selain itu, juga dapat mengubah kata sandi dengan menuliskan kata sandi lama, lalu tulis kata sandi baru, lalu klik ubah kata sandi Selanjutnya, terdapat pula informasi mengenai riwayat daftar modul Informasi tersebut mencakup nama modul, tanggal kursus, nilai modul, dan keterangan lulus atau tidak lulus Untuk mengubah foto profil, pada sisi kiri Anda dapat mengubah foto profil dengan klik ubah foto Setelah memilih foto yang diinginkan, Anda dapat melakukan penyesuaian dan klik pilih untuk menyimpan perubahan Anda juga dapat klik batal untuk membatalkan perubahan foto profil Terima kasih telah menonton!